Hai selamat pagi teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Sofyan Yudi jadi di video kali ini saya akan coba share tutorial tentang bagaimana cara patch nge-patch ya PS 2013 update transfer pemainnya ke 2024 ya di sini saya sudah sediakan untuk file-file nya nanti teman-teman semua bisa langsung download di link deskripsi ya ini pet saya ngambil dari iza lengok itu ya bisa teman-teman semua dulu disana nanti atau saya sediakan dah untuk apa namanya untuk file-nya nanti ada di link deskripsi bisa teman-teman semuanya dulu disana ya kayak di sini terbagi menjadi dua folder ya yang pertama ada izah lengket yang kedua ada parami ini biasanya ada di dokumen nantinya nah jadi disini yang folder yang pertama ini isermok kita klik dua kali ctrl-a ctrl-c atau kita copy ya kita copy terus kita masuk ke file instalasinya yang pas ini ya PS 2013 upon file baru kita paste di sini jadi langsung kita paste di sini ya atau ctrl-v di sini oke jadi kita tunggu sudah ini sudah berjalan untuk patchnya kita sudah copy filenya kurang lebih ada di enam gigaannya nanti pada akhirnya pertanyaannya ketika ada pertanyaan copy and replace jadi pilih yang copy in the place Hai biar nanti di timpah ini sebelumnya sudah tak patch namun ini patch yang terbaru jadi saya skip terlebih dahulu biar gak lama oke jadi ketika sudah ada pertanyaan seperti ini kita tinggal klik yang replace the file in the destination-nya ya Hai jadi ditunggu lagi Hai sambil nunggu ini kita skip terlebih dahulu ya biar durasi videonya agak terlalu panjang oke jadi disini destination folder access deny jadi kita klik continue saja karena saya installnya itu di data C ya kita tunggu sudah oke jadi disini sudah berjalan ya banyak sekali file-file yang kita tinggalkan disini oke jadi disini untuk copy filenya sudah hampir selesai ya tinggal sedikit lagi jika kita langsung kita coba untuk buka game face nya ya Terima kasih. Oke, jadi untuk patch-nya sudah selesai semua ya. Kita setting-setting sedikit terlebih dahulu di sini. Config ini. Oke, sudah ini ya. Terus di sini di manager. Nah, ini kita ganti menjadi yang ini ya. Patch 2013 Excel. Oke. Terus, kalau sudah, nah yang ini kita klik kanan rakas. Ada yang lupa. Bagian dokumennya ya. Bagian yang dokumen di sini yang Konami. Nah, ke sini kita copy. Taruh dokumen di sini. Cari Konami. Nah, klik kanan. Stay di sini. Di place ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita langsung saja coba untuk game face-nya. Kita klik kanan. Run as. Yes. Yes. Nah, jadi untuk tampilannya sudah berubah ya, teman-teman. Sorry, tadi untuk resolusinya belum saya ganti, jadi masih kecil. Gak apa-apa sudah ya. Kita cek. Terima kasih. Oke jadi seperti itu ya Untuk cara update pemain PES 2013 ke 2024 Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah